Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 1. Banjir Darah di Kudil Kuno. Hujan lebat disertai angin puyuh membuat jaga termang-remang gelap, keadaan seluruh kehidupan dalam dunia fana ini menjadi sedemikian sunyi senyap yang terdengar hanyalah deru angin dan hujan, jarang terlihat ada manusia atau insan hidup berlalu lalang di bawah hujan lebat ini. Tapi di depan pintu sebuah biara perkun koset, biara kuno awan putih, berdirilah seorang pemuda dengan tenangnya di terpair hujan, dengan nanar kedua matanya memandang pintu biara kuno ini, pemuda ini kira-kira berusia 7-18 tahun berwajah ganteng dan membawa sedikit sifat keangkuhan, air mukanya penuh diliputi hawa membunuh membuat siapa yang bertemu pandangan bergidik seram ketakutan. Masa para kepala gundul ini semua sudah modar, si pemuda bicara seorang diri, tangan diangkat dengan ringannya sebuah jarinya menyentil dari kejauhan. Belang-gelang besi di atas pintu biara itu mengeluarkan suara keras yang menggetarkan telinga, tidak lama kemudian pintu biara terpentang perlahan-lahan, seorang hwasyo beralis tebal bermata besar dengan marah-marah melangkah keluar dari dalam, dan sebelum sempat membentak sapa, sinar matanya bentrok dengan pandangan si pemuda yang berdiri di bawah hujan lebat di depan pintu biara, tanpa merasa bulu kedunya mengkirik seran, diam-diam hatinya berkata, nafsu membunuh yang besar dingin si pemuda menyapu pandang ke arah si hwasyo, kaki diangkat ia langkai undakan di depan pintu biara, sejenak si hwasyo menenangkan hati lalu berkata dengan nada berat, si cu, tuan, harap berhenti si pemuda berhenti di undakan paling atas. Apa keperluan si cu berkunjung ke biara kita mencari cikong si hwasyo tua berubah wajah si hwasyo, semprotnya gusar, dia adalah tai su ketua, si cu bicaralah mengenal aturan ini, sudah terhitung paling beraturan satu hu, jengek si hwasyo. Kau mengejek siapa sontak timbulah gelora kemarahan di benak si hwasyo, bentaknya keras, Pek Hun Kosep bukan tempat kau bertingkah tau si pemuda melerok hina ke arah si hwasyo serta ujarnya dingin, kau perlu memberitahukan kedatanganku dulu atau aku harus masuk sendiri silahkan si cu sebutkan namamu, Bu, Go, Bing, Bu, Bing, tak bernama, lebih baik kau jangan cerewet si hwasyo sudah tidak sabar menahan gusar, teriaknya menggeledek, Si hwasyo, pelak seketika si hwasyo terhuyung mundur tiga langkah, pipinya berpetah jelas bekas lima jari tangan, agaknya si pemuda masih berdiri tenang di tempatnya, dan bagaimana si hwasyo kena ditempeleng dia sendiri tidak melihat, tau-tau pipinya sudah bengap. Nada si pemuda tetap sedingin es, berani sekali lagi kau buka mulut kotor, Akan kubuatkah selamanya tidak bisa bicara keder dan kuncuplah nyali si hwasyo, tau dia bahwa si pemuda dihadapannya ini ternyata berkepandaian silat sangat tinggi, tanpa merasa ia berdiri termangu di tempatnya tanpa berani membuka suara lagi. Terdengan langkah berat mendatangai, dua hwasyo tua yang berusia tahun 1950-an bergegas mendatangi, selayang padang terhenyaklah mereka beberapa langkah jauhnya, dua pasang metu yang tajam berbareng menatap ke arah si pemuda. Segera si hwasyo yang barusan kena ditempeleng segera bersabda dan melapor dengan suara lirih, lapor su siok, si cu ini ingin bertemu dengan ketua kita, kedua hwasyo tua mengiakan berbareng lalu salah seorang di antaranya lantas bertanya, apa si cu benar-benar hendak menemui ketua kami tidak salah harap su kalah terangkan maksud kedatanganmu ini setelah bertemu dengan si hwasyo dia sendiri tentu akan tahu berbareng. Kedua hwasyo tua menarik muka, seorang yang lain segera menyahut, mengapa datang-datang si cu lantas memukul anak murid kami itu hanya suatu hukuman kecil bagi mulutnya yang kotor, lagi-lagi kedua hwasyo tua ini bersungut dongko. Salah seorang yang membuka suara dulu tadi bicara pula dengan sabar, kalau si cu tidak menerangkan maksud kedatanganmu, maaf pin ceng tidak dapat melayani si pemuda mendengu sekali, kalau begitu terpaksa aku mencari sendiri, habis berkata dengan langkah lebar ia hendak memasuki pintu besar biara. Mana boleh kamu bertingkah di tempat buddha yang tenang suci, kedua hwasyo tua itu menghardik berbareng dengan melayangkan pukulan masing-masing. Si pemuda tidak peduli dan bagai tak merasa apa dua, kakinya masih tetap melangkah maju, klak, klok, dua suara nyaring menggema, seketika kedua hwasyo tua merasakan pukulan mereka membal atau dirutul balik menerjang mereka sendiri, kontan tubuh mereka tergetar mundur sempoyongan, di tengah suara keluhan mereka, si pemuda sudah memasuki pintu biara dengan tenangnya. Karena ribut dua ini sudah mengemparkan para hwasyo lain dalam biara, waktu si pemuda melenggang melalui samping patung pemujaan, belasan hwasyo sudah bersiaga mencegat di depannya, dari belakang terdengan seruan gusar kedua hwasyo tua tadi, kedatangannya bermaksud jahat, cegat, dia serentak belasan hwasyo itu berjajar menghadang di tengah jalan, sambil berjalan si pemuda berkata mengancam, kalau kalian tahu diri lebih baik menyingkir, aku tidak ingin melukai kalian, bocah sombong rasakan ini serempat kepelan dan jotosan beruntun dilancarkan untuk merintanginya. Sekilas berkelebat sinar merah dalam matusi pemuda, sebelah tangan diangkat dan diayun, seketika terbitangin badai menghembus deras ke depan, sontak terdengar suara keluhan dan kesakitan, beberapa hwasyo yang memerondong tiba terpental jauh oleh gulungan angin kencang yang menerjang mereka, hanya sekali berkelebat bayang si pemuda tahu dua sudah tiba di pekarangan dalam. Teng-teng-teng lonceng tanda bahaya bergema keras maka ributlah suasana dalam biara itu, para hwasyo yang tak terhitung banyaknya bergegas berlarian keluar dari empat penjuru sambil membeka golok dan pentungannya, mereka berdiri rapi bagai pagar mengepung si pemuda. Kalian mundur mendengar suara keras berwi bawah ini serempat para hwasyo membungkuk tubuh dan merangkap tangan terus mundur ke samping, di tengah ruangan sana. Berdiri seorang hwasyo berusia lanjut mengenakan akas warna merah marong, sepasang matanya berkilat dua menatap si pemuda, tanyanya si Yau Situ siapakah namamu Gobing ada urusan apa kau mencari lolap pandangan dingin bagai aliran listrik. Gobing mata menyorong ke arah si hwasyo tua, kau ini kah Cikong hwasyo tanyanya lantang. Ucapannya ini menimbulkan german gusar dari semua hwasyo yang hadir, tidak ketinggalan si hwasyo itu pun berubah air mukanya, omi tohut, itulah gelarang pinceng. Gobing ulurkan jari tengah tangan kanannya, secarik sinar terang mencorong keluar dari tengah jarinya, katanya dingin apa kau masih kenal ini seketika wajah Cikong hwasyo berubah pucat lesi dan terhuyung mundur ketakutan, mulutnya mendesis, mohoan, cincin iblis. Tidak salah begitu mohoan disebut seketika gemparlah seluruh hadirin, semua hwasyo yang hadir berubah pucat dan bergemetaran. Apa hubunganmu dengan si yasin kha oji yang suara Cikong tergetar menahan gelora hatinya? Muridnya dia, dia, belum mati hawa membunuh di wajah Gobing semakin memuncak, mendengus sekali dan menjawab, hal itu kau tidak perlu tahu. Otot di jidat Cikong hwasyo merongkol keluar, keringat pun membajir membasai tubuh, tanyanya gemetar, kau, apa maksud kedatanganmu mengambil batok kepalamu betapa keder dan takunya para hwasyo mendengar nama sin-sin kha oji yang, serta mendengar si pemuda hijau ini berani hendak mengambil batok kepala ketuanya, semua menggeram besar, masa mereka harus diam saja membiarkan orang memenggal kepala ketuanya, satu bergerak yang lain mengikuti beramai dua mereka merubung tiba di depan ruang besar. Dengan pandangan dingin Gobing menyapu pandang ke arah para hwasyo itu lalu serunya dengan datar, Cikong hwasyo aku tidak suka membunuh orang yang tidak berdosa, lebih baik kau perintahkan mereka menyingkir saja Sudahlah teriak Cikong keras sambil mengebutkan lengan jubahnya yang besar, seruannya hampir mengeluh, saudara dua dan semua anak muridku, lekas kalian mundur sejenak para hwasyo itu merandek, tidak mundur malah dengan dekat mereka maju lagi. Cikong maaf aku hendak turun tangan, habis ucapannya tubuh pun menerjang maju, sebuah jotosan mengarah tepat ke dada Cikong. Serangan pukulan ini bukan saja sangat cepat laksana kilat juga hebat dan seram, meskipun kelihatannya hanya sekali pukulan namun diantaranya mengandung banyak perubahan yang susah diselami, seluruh halan darah di dada lawan sudah dalam incaran cengkeramannya. Sudah tentu Cikong tidak mandah terima binasa, akan tetapi kecepatan musuh turun tangan tiada kesempatan lay untuk dirinya berkelit atau balas menyerang, dalam saat-saat jiwa diambang pintu kematian sekuatannya ia lintangkan tangannya untuk menjaga di depan data. Belang disertai suara. Keras seperti orang hendak muntah dari mulut Cikong tubuhnya terhuyung surut ring langkah ke belakang. Bersamaan dengan itu dua batang tongkat besar dan tiga sinar pedang berbareng memberondong mengurung tubuh Goding dengan serangan yang tidak kalah hebatnya. Tanpa berpaling lagi, sebelah tangan diajun ke belakang terbitlah angin deras bergulung. Yang dua menerpa ke belakang hingga tujuh hosyo yang menyerang lidirnya terpentau pontang panting keempat penjuru, hampir saja mereka tidak kuat lagi mencekal senjata masing dua, masih untung Goding masih belum mau turunkan tangan jahatnya, sebat luar biasa tubuh Cikong berkelebat lari memasuki Taihiong Potian. Cikong, kemana kau hendak lari seru Goding, belum habis ucapannya tubuhnya pun sudah melejit tiba bagai kilat menghadang di hadapan Cikong. Terasa semangat Cikong bagai terbang ke awang dua dilihatnya bibit bencana yang menyertai kedatangan anak muda ini berkepandaian tidak kalah lihai dari siasin Kho Jang dulu, jelas bahwa dirinya tentu bukan tandingan musuh, el maut kematian terbayang di depan matanya hingga wajahnya yang pucat lesi berubah ke hijau duaan. Goding kerahkan tenaganya di jari tengah, maka menyoronglah sinar dingin dari cincin iblis itu lebih lebar dan terang, perlahan dua tangan bergerak di mana sinar dingin itu menyambar, terdengarlah suara jeritan panjang yang menyayat hati. Kepala Cikong yang gundul terbang meninggalkan tubuhnya, darah pun menyembur keras bagai matu air dari luka di lehernya, mayatnya terkapar di lantai tanpa bergerak lagi. Seketika para hosyo yang memburu tiba di depan pintu Tai Hiong Po Tian terkesima menyaksikan adegan pembunuhan. Yang aneh dan kejam ini, mereka terlongong bagai patung dan kehilangan semangat dan kesadaran. Dengan tenang dan senaknya Goding mengeluarkan sebuah kantongan dan memasukkan kepala Cikong ke dalamnya, sekali melejit tubuhnya terbang melewati kepala para hosyo dan menghilang di tengah udara dalam sekejap mata. Sayup dua terdengar gemelonceng pertanda duka cita daripada biara perkun koset. Dalam pada itu begitu sampai di luar dengan kecepatan yang susah diukur Goding berlarian keras, cuaca masih tetap gelap, namun hujan dan angin badai sudah lama berhenti, di tengah keremangan cuaca itulah dia berlari tiba di depan sebuah gua. Siapa bentakan dingin dan serak terdengar dari dalam gua? Murid sudah kembali, Su, apa tugasnya sudahkah selesaikan? Sudah selesai menurut perintah masuklah sambil menjenjing kantongannya Goding berkelebat memasuki gua. Gua itu tidak terlalu dalam, di tengah gua tersulut api unggun, di bawah penerangan api unggun itulah terlihat di pojok dinding sebelah dalam sana berduduk silah seorang aneh yang rambut dan cambang bawuknya menutupi mukanya. Matanya tinggal sebelah dan meremelek, kedua kakinya sudah buntung tinggal tulang keringnya saja yang masih kelihatan memutih. Goding meletakkan buntalan kantongnya serta berkata, Suhu, metel, tunggal si orang aneh mendelik sinar matanya hijau mengancam desisnya gusar, bocah, sekali lagi kau berani memanggil Suhu, kubunuh kau Goding menyahut sedih, budi kau orang membesarkan murid selama 15 tahun ini. Tua, kentut, dulu secara kebetulan kau terjatuh dalam tanganku, itu pertanda ajarmu memang belum tiba saatnya, Lohu menolong dan memberi pelajaran silat kepadamu adalah supaya kau kelak dapat menyelesaikan urusanku. Budi apa segala, akan tetap, Suhu, si orang aneh ayunkan tangannya, seketika Goding tersurut mundur tiga langkah dengan ketakutan, bocah, ingat, panggil aku KHO Losia, KHO Tua Sesat, kau dengan tidak. Dulu Lohu sudah bersumpah untuk tidak terima murid selama hidup di mulut Goding mengiakan, namun dalam hati ia membatin, kau melarang aku memanggil kalau dalam hati aku tetap menganggap kau sebagai Suhu, Bukankah beres? Selama 15 tahun ini berkawan dengan siorang aneh yang cacat kedua kakinya dan sebuah matanya. Bermula dia menyangka siorang aneh ini sudah gila atau sinting, lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Dalam ingatannya yang pertama memang gurunya ini sangat aneh dan sesat tindak tanduk dan ucapannya selalu bertentangan dengan adat dan peraturan umum, selain kata sesat susahlah mengungkat keanehan wataknya itu. Terhadap riwayat hidup Suhau ini boleh dikata hanya samar dua saja diketahui dari mulut orang dua di kelangan Kangau. Yang jelas diketahui hanyalah bahwa nama si Asin K.H.O. Jiang, K.H.O. Jiang si malaikat sesat, sudah sejak 20 tahun yang lalu menggetarkan dan menciutkan nyali setiap toko silat dari aliran hitam maupun golong putih. Selama belasan tahun dirinya dibimbing sampai besar, mengajarkan kepada Yan silat lagi kepadanya hakikatnya hubungan mereka adalah guru dan murid, maum dia melarang mengawakui hubungan antara guru dan murid ini. Teringat sebelum dirinya melaksanakan perintah Suhunya pergi membunuh orang, si orang aneh ini hanya menerangkan bahwa orang yang harus dibunuhnya ini adalah salah satu biang keladi yang menggunakan akal muslihat menyebabkan sebuah netu dan kedua kakinya menjadi cacat selamanya. Selain itu apapun tidak diterangkan. Buka kantongan itu segera Go Bing mengerjakan apa yang diminta dan mengeluarkan batok kepala gundul itu. Si Asin K.H.O. Jiang mengekeh tertawa, serunya, tidak salah, memang dialah Cik Hong si kepala gundul itu, bawa ke belakang gua dan direndam dalam obat supaya tidak membusuk, Go Bing menghiakan terus masuk ke gua belakang, tidak lama kemudian ia berjalan keluar lagi. Si Asin K.H.O. Jiang ulapkan tangannya dan berkata, Bocah kau duduklah. Go Bing duduk di tepi api unggun. Terdengan Si Asin K.H.O. Jiang menyambung katanya Si Ocu, Lohu pernah melulusi setiap kali kau selesai mengerjakan tugasmu, aku menjawab satu pertanyaanmu, sekarang kau tanyalah murid, aku ingin mengetahui riwayat hidupku Go Bing atau Bubing hampir sama nada ucapannya dan itu berarti kau sendiri tidak mempunyai nama, tentang riwayatmu sedikitpun Lohu tidak mengetahui, sekarang pertanyaan sudah selesai. Go Bing menjadi geli dan angkat pundak, pertanyaannya menjadi sia-sia, baru saja ia hendak membuka mulut lagi, Si Asin K.H.O. Jiang sudah menggoyang tangan, kalau Ma Asi ada pertanyaan, tanyakanlah setelah kau selesai mengerjakan tugasmu, Go Bing menelan ludah dan mengurungkan ucapannya, tapi lanatas timbulah rasa sedih dalam benaknya bahwa ternyata dirinya adalah insan yang harus dikasihani tanpa mengetahui riwayat sendiri. Suhunya sendiri pun tidak mengetahui, bukankah pekat teki riwayat hidupnya takkan terpecahkan selama hidup ini. Go Bing, Bu Bing, tak bernama, sungguh tak terduga hanya nama saja dirinya tidak punya. Bagaimana dirinya sampai dibimbing dan dibesarkan oleh si Asin K.H.O. Jiang, tiada pangkal mulanya yang dapat diingat. Mungkin dari permulaan apa yang pernah dialami, dapat dicari pangkal sumbernya, akan tetapi dia tahu akan sifat aneh gurunya, tiada gunanya banyak pertanyaan. Satu-duanya jalan hanya menunggu kesempatan lain yang akan datang. M.T.L. Tunggal si Asin K.H.O. Jiang berkerdi dua, katanya, S.Y.O. Chu dengarlah orang kedua yang harus kau bunuh adalah Tiang Un Su Seng. Tiang Un Su Seng, pelajar nestapa tidak salah, apa kau pernah dengar tentang orang itu di kalangan Kang Ho? Pernah ku dengar, nama pendekar dan kepahlawaman Tiang Un Su Seng, bohong, nama kosong dan perbuatan palsu kaum keroco di kalangan bulim sangat banyak. Aku hanya dengar dari cerita sementara orang, Tiang Un Su Seng tiada mempunyai tempat tinggal tetap, kau harus lebih banyak mengeluarkan tenaga untuk mencari jejaknya. Mengapa kau orang tua tidak secara total menyebutkan nama dua orang yang harus kebunuh? Kalau dapat sekaligus ku bereskan bukankah menghemat tenaga dan waktu untuk pulang pergi, S.Y.O. Chu ambetmu terlalu besar, apakah kau kira setiap orang yang harus kau bunuh ini sama rata dengan Cik Hong si kepala gundul yang tidak bercus ini? Maksudku orang yang harus ku cari itu mungkin tidak ketemu dan secara kebetulan dapat kebentrok dengan yang lain, memang omongan mua sangat beralasan, Tapi apa yang pernah Lohu ucapkan tidak pernah ku jilat kembali, Gobing tidak membuka suara lagi, dengan langkah lebar dia meninggalkan gua itu, sejak kecil hidup bersama si Yassin KHO Ji yang sedikit banyak sifat aneh gurunya itu menular pada muridnya. Si Yaw Chu kau kembali kau masih ada omongan lagi Walaupun si Yassin tidak mengijankan dia memanggil Suhu dan harus memanggil KHO Lohsia, tapi dia tidak mau secara terang duaan menyebut itu, sebab meskipun hubungan mereka tidak resmi, tapi hakikatnya adalah guru dan murid, dan sebab yang lebih penting adalah bahwa dirinya senantiasa harus berkelana di kalangan Kang O, sifat menyendiri yang aneh sudah berdarah daging dalam tubuhnya. Membunuh Cihong Hwasio merupakan tugasnya yang pertama kali, sebelumnya belum ada seorang pun yang mengenal dirinya di kalangan Kang O, terdengan si Yassin berkata Haru, kalau kau bertemu dengan orang yang dapat menggunakan pekpian Kui Ji Yaw, tidak peduli siapa dia dan apa kedudukannya, kau tidak boleh turun tangan, lebih penting lagi jangan kau katakan jejakku ini, ingatlah hal ini. Lalu mengapa kenapa kau tidak perlu tahu masa, murid si Yassin KHO Ji yang harus takut, kentutu, muridku? Siapa? Bilang. Bocah. Macamu. Ini. Adalah. Akan tetap kepandayan silatku dan cincin iblis ini, bukankah itu berarti mencuri kelintingan menutupi pelingah sendiri, berani banyak bacot lagi kubunuh kau, apa boleh buat gobing angkat pundak terus tinggal pergi keluar gua. Malah itu juga dia tinggalkan gunung di mana suhunya bersemayam dan menginap di sebuah hotel. Terdengar olehnya banyak para tamu penginapan itu tengah ribut dua mempercakapkan tentang murid si Yassin KHO Ji yang yang muncul lagi di kalangan Kang O, sekali gebrak menanggalkan batok kepala Cihong Hwasyo ketua biara Pek Hun Kho Set. Selama malang melintang dulu si Yassin KHO Ji yang selalu menuruti kata hatinya, sifatnya jahat dua jantan, dikatakan sesat bukan karena dia adalah penjahat besar yang laknet, adalah karena sifatnya yang aneh semua perbuatannya bertentangan dengan kehendak umum, dan lagi ilmunya sangat tinggin maka orang dua memberikan julukan si Yassin, malaikat sesat, padanya. Timbulah dugaan dalam menak gobing, mungkin peristiwa pembunuhan di Pek Hun Kho Set telah menggemparkan seluruh bulim, untung selain para hwasyo itu tiada seorang pun yang mengenal wajah dirinya. Kalau cincin iblis di tangannya tidak diketahui orang, asal-usul dirinya masih dapat dirahasiakan, kalau tidak tentu membawa banyak kesukaran akan tugas yang harus dilaksanakan itu. Maka terpaksa ia tanggalkan mohoan dari jarinya dan disimpan di dalam kantong bajunya.